Selamat datang di Y121Z, kali ini kita akan membawa teleportation Bagaimana cara membuatnya, saya akan buka kinemaster kalian Kita masukkan videonya, jadi video ini disiapkan dulu Yang kita butuhkan kali ini hanya aplikasi kinemaster, kita tidak butuh aplikasi yang lain Karena ini cara pembuatan efek yang cukup sederhana, siapapun pemula pun akan bisa mengerjakan Tinggal halus atau tidak, nanti bergantung kemampuan kita Ini contoh video rekaman aslinya, seperti itu, orang loncat Kita tahan untuk diam, untuk tidak bergerak, sampai muncul kemudian ada kesan kaget terhadap kedatangan dia Seperti itu, nanti videonya kita potong ketika dia loncat Dan ketika loncat yang dulu kita potong, kita buang, kita ambil yang bagian yang utama Seperti itu, ini bagian yang akan kita buang Jadi pas ketika awal dia loncat, kemudian bagian yang ketika dia mau loncat untuk yang kedua karya Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini Supaya lebih semakin untuk membuat karya yang lebih baru lagi Oke, kemudian kita lanjut setelah kita potong, kita siapkan bagian berikutnya Oke, itu sudah tepat, loncatannya sudah sesuai Baru kita akan sesuaikan dengan Kita duplikat dulu ya, bagian video yang di atas kita duplikat, kita taruh bawah Itu nanti untuk menutupi sebelum orang itu meloncat Kemudian kita potong, kemudian kita setting bagian awalnya Animasi memudar, bagian akhirnya juga animasi memudarnya kita aktifkan Kemudian kita buat fullscreen bagian lapisannya Kemudian kita potong bagian yang kita tidak butuhkan Oke, kemudian kita masukkan efek teleport Efek bioskop ya Seperti movie, seperti itu Kita sesuaikan, kita tarik dari awal sampai akhir Sehingga pesan screennya adalah screen movie Oke, kita lihat dulu Kalau diras, oke seperti itu Kalau diras cukup, kita masuk ke langkah berikutnya Yaitu menyiapkan efek teleportasinya Kita cari dulu Oke, sudah dapat Kita masukkan, kita sesuaikan Kemudian kita buat pencampuran Layarnya kita aktifkan Kita pilih pencampuran layar Kemudian kita offkan fullscreennya Kita sesuaikan dengan posisi orang ketika loncat Ya, seperti itu Kita offkan dulu fullscreennya Kemudian kita perkecil Kita sesuaikan dengan ukuran orang meloncat di awal Oke, kemudian kita atur sedemikian rupa Sehingga bersesuaian Kalau sudah kita masukkan lagi efek yang berikutnya Teleportasi yang kedua Ketika orang itu muncul untuk kedua kalinya Kita aktifkan penguncian layarnya Seperti itu Oke, kita perbesar Untuk penghalusan efeknya Itu nanti kita tidak perlu gaus disini Karena itu cukup rumit Kita bahas yang simple-simple aja Oke, seperti itu Kalau dirasa Keluarnya efek itu sudah tepat Oke, kita lanjut Sesuaikan bentuknya Kita pangkas Supaya halus Kita perbesar bulunya Kita pilih lingkaran Supaya tidak memberikan efek kepada bagian yang lain Karena efek teleportasi itu menarik bagian gambar kanan kiri untuk mencembung Maka kita berikan pemangkasan Ya, pemangkasannya kita aktifkan Topengnya kita pilih yang lingkaran Kemudian bulunya kita berbesar Dan ukurannya kita sesuaikan Kemudian kita mau duplikat Karena kita mau buat reverse-nya Kebalikannya Ini kan dari kecil ke besar Dan kita mau buat lingkaran Teleportasi itu dari besar mengecil kemudian menghilang Maka kita sesuaikan Kita balik Setelah dibalik Kita letakkan pada posisi yang tepat Jadi ketika mengecil Membesar Kemudian membesar Mengecil hilang Mengecil membesar Membesar Dan mengecil Seolah-olah ada pintu membuka Orang itu masuk Kemudian bertutup Orang itu keluar dari Lorong itu Oke, kita lihat dulu hasilnya Seperti ini Oke Kalau dirasa cukup Kita lanjut Ke Proses Berikutnya Ya Nanti silahkan Kalian sesuaikan sendiri Kalau kurang halus Diperhalus sendiri Kalau misalkan posisi orang itu Terpotong Dengan efek Teleportasi Kita sesuaikan Kemudian kita masukkan efek suaranya Kita pakai efek Slam Nanti kita Saya share di Halam deskripsi Silahkan kalian bisa mendownloadnya Kita sesuaikan Kapan posisi suara itu tepat Dan kita duplikat dulu Bagian yang tidak kita butuhkan kita potong Kemudian kita sesuaikan bagian suara untuk posisi yang kedua Yaitu ketika orang itu masuk Dan kita atur volume line suaranya Menyesuaikan keuntuan Kita keser seperti itu Oke lanjut ke langkah berikutnya Kalau dirasa sudah cukup Dan suara yang masuk dan keluar itu sudah tepat Kita mulai pada proses finishing Karena pada saat proses ini Ini saya rasa sudah cukup ya Sudah cukup untuk buat efek teleportasi Cuman ada sedikit beberapa proses penghalusan Kalian modifikasi sendiri Sehingga efek yang keluar itu benar-benar Halus Smooth dan tergantung daripada kemampuan kita Untuk memperhalusnya Oke Kemudian kita lanjut kepada proses berikutnya Yaitu Proses Pemberian Pengaturan Pengaturan warna Penyesuaian Ini Kalian silahkan atur sendiri Sesuai dengan kebutuhan kalian Mau Dipergelap Diperterang Hunya mau diatur Kemudian Bagian-bagian Getarnya Gamanya Dan lain sebagainya Silahkan Kalian atur sendiri Sesuai dengan Kebutuhan Kalian Sendiri Oke Oke Kalau dirasa sudah sesuai Kita lanjut ke proses finishing Yaitu Pada Proses berikutnya Oke Ini bagian yang Akhir Yaitu kita kasih efek Fiknete Kita aktifkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat 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 Mas Selamat Selamat Terima kasih Selamat Selamat